Ula seorang pria membuang sesajen di lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang Jawa Timur menuai kecaman berbagai pihak. Bupati Lumajang meminta polisi segera menangkap pelaku. Dalam video yang viral di media sosial, tampak seorang pria mendekati beberapa sesajen di lokasi yang terkena dampak erupsi Gunung Semeru di desa Supit Urang, kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang Jawa Timur pada Jumat sore. Ia kemudian membuang dan menumpahkan sesajen tersebut yang sebelumnya diletakkan di tanah dan sebuah wadah. Kejadian ini disayangkan Bupati Lumajang, Thorek Kulhak. Menurut Thorek, ulah pria tersebut telah mengganggu kedamaian warga di lereng Semeru. Thorek memastikan pria pembuang sesajen bukanlah warga Lumajang. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini meminta polisi agar segera menangkap pelaku. Teman-teman, baik aparat maupun relawan yang ada di sana untuk mencari dari mana orang itu atau identitasnya siapa orang itu, dari kelompok mana orang itu. Saya minta segera untuk dicari dan segera harus melakukan klarifikasi. Pendapat serupa juga diungkapkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, Muhammad Muslim. Muslim menyebut aksi pria pembuang sesajen tersebut sebagai tindakan kurang beradab. Saya merasa kaget dengan peristiwa ini dan sangat menyayangkan. Karena itu adalah tindakan yang kurang beradab. Ya, dia tidak... Kalau mau berdakwa, berdakwa dengan baik. Islam menghancurkan kita berdakwa, bilhikmah wal mawudatil hasanah. Tidak kemudian merusak apa yang menjadi keyakinan orang lain. Meski demikian, Muslim menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada pihak kepolisian. Yang meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak tersudut emosi karena polisi saat ini sedang memburu pelaku. Nur Hadi Bicaksono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur